Bahkan, kata Mangaraja, selain pengendara sepeda motor itu marah-marah, kaca spion mobil patroli turut dirusak dan terjadi pemukulan terhadap sopir mobil patroli. Satpol PP Pematang Siantar dihujani caci maki dan perlawanan saat menertibkan pedagang cilok di lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar pada minggu 18 Juli 2021 sore hari. Kericuhan berawal saat petugas selesai menertibkan pedagang jajanan yang biasa mangkal di lokasi tersebut. Kabit Rantibum Satpol PP Kota Pematang Siantar, Mangaraja Nababan membenarkan peristiwa kericuhan yang terjadi di lapangan Merdeka. Sebelum penertiban terjadi, pihaknya sudah mengingatkan pedagang untuk tidak lagi berjualan karena ada peraturan daerah yang mengaturnya. Dilansir dari tribunmedan.com, Mangaraja Nababan mengatakan petugas prajawanita mendapat perlawanan dari pedagang. Saat penertiban di lapangan Merdeka, selain perlawanan, petugas juga dimaki-maki. Mangaraja menyebutkan kericuhan itu terjadi seketika petugas Satpol PP hendak kembali ke kantor setelah mengamankan gerobak pikul bakso cilok milik pedagang yang dinaikan ke mobil patroli. Tiba-tiba ada sepeda motor yang datang dari arah depan dan terjadi senggolan sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Bahkan, kata Mangaraja, selain pengendara sepeda motor itu marah-marah, kaca spion mobil patroli turut dirusak dan terjadi pemukulan terhadap sopir mobil patroli. Saat mobil hendak bergerak meninggalkan kerumunan, gerobak pikul milik pedagang berisikan cilok terjatuh dan seisinya berserakan di jalanan. Peristiwa kericuhan pun tidak berlangsung lama. Petugas Satpol PP dihujani kata-kata tak senono oleh pedagang berupa makian dengan bahasa batak. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.